Kofifah Indor Parawansa dipastikan maju dalam bersaingan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Namun hingga kini, Kofifah belum mundur dari kabinet dan masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh berharap Kofifah segera mundur dari jabatannya. Sebagai salah satu partai pengusung Kofifah di Pilgub Jawa Timur, Nasdem tidak hanya berfokus pada kemenangan, namun juga pada pembangunan etika yang baik. Pada akhir November lalu, Kofifah telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta izin maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Meskipun telah bertemu langsung dengan Presiden, namun menurut Kofifah Presiden masih belum memberikan pernyataan resmi. Mungkin kan menunggu waktu kali ya, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf, belum ada update. Dalam aturan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, tidak menyebutkan aturan Menteri harus mengundurkan diri jika akan maju dalam pilkada. Namun secara etika, Kofifah yang diangkat menjadi Menteri untuk membantu Presiden wajib memberikan laporan dan meminta izin kepada Presiden. Hal ini sesuai pula dengan amanat Presiden yang selalu meminta kepada pejabat publik untuk tidak rangkap jabatan.